Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya membuat black forest cake Ekonomi super enak banget Ini salah satu cake legendaris Yang sering kita cari dan kita beli ya Di toko kue Mulai sekarang kita bikin sendiri aja Bikinnya ini super gampang banget Resepnya cocok banget ya Buat pemula insya Allah anti gagal Yuk mau tau caranya Apa aja bahannya tontonin ya Video ini sampai habis Oh iya sebelum nonton videonya Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifin juga ya Tanda loncengnya biar gak ketinggalan video kami terbaru Terima kasih Yang pertama siapkan air yang mendidih Lelekan 100 gram Margarin atau boleh juga diganti butter Untuk apinya saya gunakan api sedang Nah setelah margarinnya leleh semua Angkat dan biarkan di suhu ruang hingga dingin ya Selanjutnya Siapkan 5 butir telur Untuk telur yang saya pakai ukuran sedang ya Pastikan telurnya masih pres seperti ini Kemudian 150 gram gula pasir Setengah sendok teh vanili bubuk 1 sendok teh sp Untuk mereknya saya pakai merek kupu-kupu ya Kemudian mixer adenannya dengan kecepatan paling tinggi Hingga gulanya larut Adenannya mengembang Putih kental berjejak ya Setelah kurang lebih 7 menit Saya mixer adenannya dengan kecepatan paling tinggi Nah kelihatan ya Gulanya ini sudah benar-benar larut Adenannya mengembang Putih kental berjejak Oke mixernya saya matikan Selanjutnya Masukkan 125 gram Tepung terigu Ini saya pakai merek segitiga biru 10 gram Tepung maizena Kemudian supaya Ada bahan yang menggerindil Tepungnya ini saya ayak ya Selanjutnya Masukkan 15 gram Coklat bubuk 15 gram Susu bubuk Kemudian ini juga saya ayak Supaya tidak ada bahan yang menggerindil Kemudian Saya tambahkan sedikit pasta coklat Atau teman-teman Boleh ganti dengan pasta black forest ya Selanjutnya Ini juga saya aduk Menggunakan mixer Dengan kecepatan paling rendah Asal nyampur aja ya Nah setelah tercampur seperti ini Mixernya saya matikan Selanjutnya Masukkan margarin yang kita lelekan tadi Ini kondisinya sudah dingin ya Kemudian Adonannya saya mixer lagi Dengan kecepatan paling rendah Asal nyampur aja ya Nah kira-kira seperti ini Mixernya saya matikan Kemudian saya lanjut Mengaduknya dengan spatula Supaya bagian pinggir adonannya rapi Dan tercampur rata ya Nah di tahap ini Aduknya teknik Aduk balik ya Atau aduk lipat Pastikan margarinnya ini Benar-benar tercampur rata Supaya cake-nya tidak bantet Nah jika adonannya sudah tercampur rata Tekstur adonannya memang kental ya Seperti ini Selanjutnya Adonan ini siap dimasukkan ke dalam loyang Selanjutnya Siapkan loyang Oles loyang dengan karlo Atau margarin Tipis-tipis aja Hingga rata ya Di permukaan loyangnya Setelah loyangnya dioles rata Kemudian kita alasin dengan kertas roti Supaya nanti setelah cake-nya matang Mudah dikeluarkan Dan untuk bagian atas kertas rotinya Saya olesin lagi sedikit dengan karlo Supaya tidak lengket ya Selanjutnya Masukkan adonan ke dalam loyang Kemudian sebelum dipanggang Kita hentakkan beberapa kali Supaya udara yang terperangkap Di dalamnya keluar Selanjutnya Adonan ini siap di oven ya Sebelumnya Oven sudah saya panaskan Selama 15 menit Setelah ovennya panas Masukkan loyang di bagian rak bawah Untuk suhunya Saya pakai 160 derajat Api bawah Ini saya panggang Selama 10 menit Setelah 10 menit Saya panggang Apinya Saya pindahkan api atas bawah Untuk suhunya tetap ya 160 derajat Dan ini saya panggang Selama 30 menit Oke Sekarang kita lihat ya Cake-nya Nah disini saya coba tes tusuk lidi Jika adonannya tidak menempel Ditusuk lidinya Ini tandanya cake-nya sudah matang ya Nah disini Untuk lamanya pemanggangan Disesuaikan oven masing-masing Biasanya beda oven Beda juga Untuk lamanya pemanggangan Oke Ini cake-nya sudah matang Selanjutnya Kita angkat Dan kita keluarkan dari oven Setelah cake keluar dari oven Selagi panas Langsung saja kita keluarkan dari loyangnya Kemudian lepaskan kertas rotinya Selanjutnya cake-nya kita biarkan di suhu ruang Hingga dingin Setelah dingin nanti baru bisa dipotong-potong ya Selanjutnya saya mau bikin simple syrup Masukkan 50 ml air Kemudian 50 gr gula pasir Untuk apinya saya gunakan api sedang Sambil terus diaduk Hingga gulanya larut dan mendidih ya Nah setelah mendidih seperti ini Kemudian kita angkat Dan kita biarkan di suhu ruang Hingga dingin Setelah dingin baru bisa digunakan ya Selanjutnya saya mau bikin buttercream Siapkan 300 gr mentega putih Ini menteganya saya simpan di kulkas jadi beku Kemudian saya kocok dengan kecepatan paling tinggi Hingga mentega putihnya mengembang ya Setelah kurang lebih 7 menit Saya mixer dengan kecepatan tinggi Nah kelihatan ya Mentega putihnya ini sudah mengembang Selanjutnya masukkan 70 gr gula halus Ini gula pasir yang saya blender Kemudian saya mixer lagi dengan kecepatan paling tinggi Hingga gulanya benar-benar larut ya Setelah 3 menit Nah ini gulanya sudah larut Kemudian matikan mixernya Saya masukkan 3 saset susu kental manis Yang warna putih ya Biar rasa buttercreamnya lebih enak Ini saya tambahkan 1 sendok makan Susu bubuk Kemudian 1,4 sendok teh vanili bubuk Biar lebih wangi ya Selanjutnya saya mixer lagi dengan kecepatan paling tinggi Selama 5 menit Hingga adonannya benar-benar tercampur rata Nah jika sudah tercampur rata Mixernya saya matikan Nah hasil akhir buttercreamnya mengembang ya Seperti ini Selanjutnya buttercreamnya ini Kita masukkan ke dalam plastik segitiga Dan siap digunakan ya Selanjutnya setelah cakenya dirasa dingin Kemudian kita potong Disini saya potong cakenya menjadi 3 ya Nah di tahap ini Teman-teman gunakan pisau yang tajam Supaya potongan cakenya lebih rapi ya Setelah cakenya dipotong Hasilnya seperti ini ya Selanjutnya cakenya ini siap digunakan ya Tahap selanjutnya saya mau hias cakenya Siapkan meja putar Kemudian beri alas bagian bawahnya Selanjutnya ambil satu potongan cake Kemudian kita oles dengan simple syrup yang sudah dingin Nah disini saya oles supaya cakenya lembab Nggak kering ya permukaannya Setelah cakenya dioles rata seperti ini Kemudian kita beri buttercream yang kita bikin tadi Ini kita kasih pinggirnya aja ya Selanjutnya untuk bagian tengahnya Saya isi dengan selai strawberry Untuk selai stroberinya saya beli di toko bahan kue yang sudah jadi Kemudian selai stroberinya kita ratakan seperti ini Nah disini untuk selai stroberinya saya kasih agak banyakan Supaya rasanya makin mantap Nah ini selai stroberinya sudah saya ratakan Kemudian kita tumpuk lagi dengan cake yang kedua Sambil cakenya agak ditekan ya supaya menempel Kemudian kita Oles lagi dengan simple syrup Hingga rata di permukaan cakenya Selanjutnya kita oles lagi dengan buttercream Caranya sama ya bagian pinggirnya aja kita oles Kemudian Kita kasih lagi dengan selai stroberi Nah selain menggunakan selai stroberi Teman-teman boleh ganti dengan selai blueberry ya Selanjutnya kita ratakan lagi selai stroberinya Jika sudah diratakan seperti ini Kemudian kita tumpuk lagi dengan cake yang ketiga Sambil ditekan sedikit Nah untuk bagian atas cakenya juga saya oles dengan simple syrup Hingga rata Oke jika cakenya sudah ditumpuk seperti ini Selanjutnya bagian pinggir cakenya kita olesin dengan buttercream Hingga rata Gak apa-apa ya kita kasih buttercreamnya tebal-tebal aja Supaya menutup permukaan cakenya Selanjutnya bagian atas cakenya juga saya kasih buttercream Nah jika sudah seperti ini Kemudian kita ratakan bagian pinggir cakenya Menggunakan scraper Lanjut bagian atas cakenya juga kita rapikan ya buttercreamnya Nah di tahap ini lakukan hingga semua buttercreamnya Bagian pinggir dan atasnya rapi dan halus ya Nah buat teman-teman sambil menonton video saya ini Yang belum subscribe Mohon bantuan subscribe-nya Dan yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih banyak Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan Dan dimurahkan rezekinya Amin Yorobal Alamin Nah jika dirasa buttercreamnya sudah rapi Kemudian ini kita sisikan dulu ya Selanjutnya siapkan coklat batang Ini saya pakai merek DCC Kemudian kita potong tipis-tipis aja Lakukan hal yang sama hingga coklatnya dipotong ya Nah disini untuk tingkat ketipisan coklat yang kita potong Seperti ini ya Oke jika semua coklatnya sudah dipotong Selanjutnya coklatnya ini siap digunakan ya Selanjutnya tempelkan coklat yang kita potong tadi Nah ini sambil kita tempelkan coklatnya Sambil agak sedikit ditekan ya Supaya coklatnya menempel dengan baik Nah ini coklatnya kita bikin pagar ya Di pinggir keknya Oke lakukan hal yang sama Hingga semua coklat yang kita potong tadi Ditempelkan semua ke pinggir keknya ya Nah jika pagar keknya sudah jadi Kemudian ini kita sisikan dulu ya Selanjutnya sisa coklatnya tadi kita serut ya Setelah coklatnya diserut seperti ini Kemudian kita taburkan di atas permukaan keknya Selain kita serut menggunakan pisau Teman-teman boleh serutnya menggunakan alat pengupas timun ya Seperti ini alatnya kecil Oke lakukan hal yang sama Hingga semua coklatnya ini diserut semua Hingga permukaan keknya penuh seperti ini Jika sudah seperti ini Kemudian kita tambahkan Hiasan buttercream ya di atasnya Jika buttercreamnya sudah seperti ini Kemudian kita tambahkan Cherry Untuk cherrynya ini saya beli di Toko bahan kue yang bisa dimakan ya Jika sudah seperti ini Kemudian saya tambahkan Coklat whopper steak Saya potong jadi dua ya Ini saya susun-susun aja di atas permukaan keknya Kemudian kita taruh bacaan yang Happy birthdaynya Oke terakhir Biar black forest keknya makin cantik Ini saya ikat dengan vita Alhamdulillah Black forest keknya sudah siap ya teman-teman Kelihatan hasilnya cantik banget Bikinnya juga super gampang banget Anak-anak pasti suka Karena bertaburan dengan coklat Oke sekian dulu video dari saya Semoga menginspirasi dan berumpaan Buat teman-teman semua Terima kasih yang sudah menonton Selamat mencoba Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton